Intro Salam ala raga Halo Football Lovers Kembali lagi di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita Jangan lupa like, komen, and subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita Lionel Messi dan Angel Di Maria tunjukkan ekspresi lucu Persiapan Copa Amerika 2024 mendatang Yang akan berlangsung pada pekan ini nampaknya semakin matang Termasuk komponen persiapan lainnya Seperti foto ekspresif dari masing-masing tim peserta Baik Lionel Messi maupun Di Maria terlibat dalam pemotretan tim untuk pemain berkebangsaan Argentina tersebut Tim dan tampak tak henti-hentinya bercanda selama sesi tersebut Messi dibandingkan dengan Di Maria Rupanya memiliki kru di belakang layar dan tawa tanpa alasan Yang diketahui meskipun ekspresi legenda Argentina Lionel Messi Tampil cukup lucu meskipun disuruh berpose dengan senyum lebar di posenya Dari Messi, Di Maria tampak tak mampu menahan gelak tawa para kru di balik layar Selain Messi, di berbagai momen lainnya Di Maria juga terlihat berpasangan dengan De Alul Begitu pula De Alul tampil lebih percaya diri mencoba berbagai pose untuk menampilkan berbagai ekspresi Putra Lionel Messi menghormati lawan dengan cara bertukar jersey Putra tertua Lionel Messi sekali lagi menarik perhatian para penggemarnya Karena kerendahan hatinya yang mengingatkan pada ayahnya saat ini dengan antusias menunjukkan rasa hormat Meskipun timnya baru-baru ini mengalami kekalahan, menyusul kekalahan kemarin Tiago Messi terlihat bersemangat memenuhi permintaan lawannya di lapangan dengan memberikan jersey miliknya sendiri Jersey setelah pertandingan tetapi Tiago tidak sendirian dalam gerakan ini Tindakannya juga menginspirasi perilaku serupa dari rekan satu timnya Salah satu pemain dari Akademi mengungkapkan kegembirannya setelah menerima jersey Tiago Yang mengatakan bahwa itu dari putra Lionel Messi Meskipun memasuki kekalahan Miami di turnamen LA Liga kemarin Tiago Messi mendapatkan pengakuan sebagai pemenang hiburan dalam kompetisi tersebut Namun seperti ayahnya, mentalitas pemenang Tiago terlihat dari ekspresinya Saat menerima mendali yang menunjukkan ketidakpuasan dengan hanya menjadi pemenang hiburan Inilah harapan untuk hal-hal yang lebih baik di masa depan untuk Tiago Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lemennya mau banget, Lionel Messi sudah lewat Baru 2 hari Euro 2024 bergulir, sudah ada pemain yang mencetak rekor fantastis Namanya Lemen Nyawang, rekor itu tercipta dalam pertandingan grup B antara Spanyol dan Korea Asia Di Olympia Stadion Berlin yang berakhir Minggu 16 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memainkan Yamal sebagai starter di sayap kanan Keputusan pelatih itu menjadikan Yamal pemain termuda dalam sejarah turnamen Euro Piala Eropa pada usia 16 tahun 338 hari Itu merupakan rekor lanjutan dari pencapaian sebelumnya ketika pada 1 September 2023 menerima panggilan internasional pertamanya Untuk timnas guna menghadapi Georgia dan Cyprus dalam kualifikasi Euro 2024 Umur Yamal saat itu baru 16 tahun 50 hari Seminggu kemudian dia mencetak debut senior untuk Spanyol Mawan Georgia pada 8 September 2023 Dengan menyubang gol menit ke-74 dalam kemenangan 7-1 Dalam usianya ketika itu 16 tahun 57 hari Yamal menjadi pemain dan pencetak gol termuda untuk Spanyol Memecahkan dua rekor Gavi yang debut pada usia 17 tahun 62 hari dan mencetak gol di umur 17 tahun 304 hari Penampilan Yamal kontrak Rusia di Euro 2024 tadi juga memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Kep Sparkosowski dari Polandia Selain itu bertepatan pada hari ulang tahun ayahnya dia juga mencetak rekor pada tambahan waktu babak pertama Bintang muda Barcelona itu menjadi pemain termudai menciptakan asis di Euro ketika memberikan umpan silang Pada jarak yang tepat untuk diselesaikan dengan satu sentuhan oleh Dani Carvajal Guna mendambah skor menjadi 3-0 Berkah penampilan ciamiknya yang mau meraih nilai hampir sempurna yakni 9 per 10 Hanya dia dan Fabian Ruiz mencetak gol kedua Spanyol dan perai penghargaan player of the match yang mendapatkan nilai tertinggi itu Ditanya tentang performa pemain mudanya itu pelatih De La Fuente menjawab Le Minyawa menjadi pemain termuda yang tampil di Euro Dia baru saja memecahkan rekor dia harus terus tumbuh dan saya yakin suatu hari nanti akan menjadi salah satu yang terbaik Dalam konferensi pers sehari sebelum bertanding De La Fuente mengatakan dalam hal Lamin Yamal dia adalah pemain yang tersentuh oleh tongkat ajaib Dan kami harus mendukungnya karena dia akan dipuji dan dikritik dengan keras Sementara itu setelah kemenangan atas Kroasia Yamal langsung menekankan konsentrasi saat Spanyol menghadapi juara bertahan Italia pada Jumat 21 Juni 2024 Pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat Saya sangat senang bisa menang dan melakukan debut Tapi sekarang kami memikirkan pertandingan berikutnya Tegas pemain kelahiran Esplugues De Leobregat Spanyol 13 Juli 2007 itu Saya bernama lengkap Lamin Yamal Nasroi Ebana tersebut menambahkan Saya disini untuk membantu tim baik dalam bertahan maupun menyerang dimanapun saya dibutuhkan Kami sangat efektif hari ini karena kerja keras yang kami lakukan selama berbulan-bulan Yamal sangat senang bisa memulai pertandingan di grup neraka dengan kemenangan meyakinkan Timnas Spanyol kini memimpin kelas mengrup B dengan 3 poin Italia menyusul di posisi kedua dengan poin yang sama tetapi kalah selisih gol Timnas Italia menang 2-1 atas Albania setelah sempat tertinggal lewat gol cepat Nedim Bajrami pada menit pertama Lampawi Messi Yamal dikenal sebagai penyerang berkaki kiri dengan kemampuan menggiring bola, mengoper dan menciptakan peluang yang sangat baik Anak muda dengan ayah asli Maroko dan ibu Gwenna Equatorial itu mampu bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang atau pemain sayap terutama di sayap kanan Sebagai pemain sayap kanan dia suka bermain dengan kaki kirinya dan memiliki kemampuan melengkungkan bola ke tiang gawang Dengan profil teknisnya itu, Yamal dibandingkan dengan mantan pesepak bola Barcelona Lionel Messi Seperti banyak produk LAP Masias sebelumnya, namun dalam usia debut Yamal jauh lebih fenomenal dari Messi Messi debut untuk Timnas Senior Argentina pada usia 18 tahun 1 bulan 24 hari Debutnya dalam laga uji coba kontra Hungaira pada 17 Agustus 2005 itu Tercoreng oleh kartu merah hanya beberapa detik setelah masuk sebagai pengganti Lisandro Lopez menit ke-64 Di level yang sama dengan Euro yakni Copa America, Messi juga baru debut dalam usia lebih tua yaitu 20 tahun lebih Terima kasih telah menonton!